Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita akan ngebahas tentang penjelasan Post credit scene Thor Love and Thunder So disclaimer di awal Warning untuk kalian semua yang belum nonton filmnya Ini akan spoiler banget ya guys Jadi guys, aku akan menjelaskan penjelasan Post credit scene-nya dulu di awal Kemudian aku akan review sedikit-sedikit ya Tentang film ini dan ngered film ini di akhir video So make sure kalian nonton videonya dari awal Sampai akhir, oke gak usah mencet Let's check it out Nah sebelum teman-teman semuanya nonton video ini Jangan lupa untuk nonton video penjelasan detail aku yang lain Link videonya sudah aku pin di kolom komentar Oke guys, tadi aku sudah nonton filmnya Filmnya itu bagus banget ya Fun, komedinya dapet, dan juga sangat ringan ya Plot alur ceritanya Jadi kalau aku rate, ini ratenya 9,5 Out of 10 Karena memang alur ceritanya itu pas Dan tidak terburu-buru Dan sepanjang nonton, komedinya, pertarungannya Naik turunnya intense dari plot alurnya itu sendiri Dapet ya guys Oke, jadi film Thor Love and Thunder ini Ada dua post credit scene ya teman-teman Post credit scene yang pertama Middle credit scene Dan juga yang terakhir end credit scene Nah untuk middle credit scene-nya Atau credit scene di pertengahan Atau yang pertama Itu menunjukkan Bahwa si Dewa Zeus ini masih hidup ya Setelah diserang oleh Thunderbolts-nya Senjatanya sendiri oleh si Thor di Omnipotent City Yang kita pikir dia itu mati tadi ya Tapi ternyata enggak Dia kan waktu berada di Omnipotent City Dipermalukan oleh Thor ya Mereka bertarung Tapi malah kalah si Zeusnya Jadi dia seperti dendam gitu Dan terlihat dia sangat marah Dan ingin membalaskan dendamnya ya Seperti kayak diremehkan gitu Oleh Thor, son of Odin ini Sehingga dia memanggil anaknya si Hercules Dan muncullah satu karakter baru lagi Yang akan join di MCU Yaitu Hercules Jadi nanti Hercules ini Akan menjadi kaki tangannya Zeus Untuk membalaskan dendamnya ke si Thor itu ya teman-teman Jadinya akan ada pertarungan nih Dewa-dewa Olympus Dan Dewa-dewa Asgard Disini Hercules Diperangkan oleh aktor Bernama Brad Goldstein Yang memang sudah sejak lama banget Dirumorkan join di Thor Love and Thunder Sebagai Hercules ya Jadi aku enggak terlalu agak terkejut juga Terlihat disini dia memakai kostum Yang komik akurat ya teman-teman Jadi memang semenjak Marvel ini Diakuisisi oleh Disney Hero-heronya itu pasti Kostumnya selalu komik akurat Beda kalau yang kayak Pase-pase sebelumnya Yang memang kostumnya itu Selalu versi film Dan jauh berbeda dengan versi komik Kalau kalian perhatikan Kostum Thor yang di awal Itu juga komik akurat Dengan komiknya Thor Dan juga kostumnya Lady Sif ya Akhirnya Lady Sif ini Terlihat juga setelah lama absen Di awal ketika dia berada Di samping mayatnya Feligar the Bahamoth Yang terlihat Bajo atau kostumnya itu Akurat banget Dengan yang versi komik Jangan salah ya teman-teman Hercules ini mungkin Di awal-awal Akan menyerang Thor Dan juga akan berantem juga ya Pastinya Jadi akan ada terjadi Perselisihan dan pertarungan Karena si Thor ini Menyerang ayahnya si Zeus itu Tapi kalau di komik Hercules ini merupakan Pahlawan super ya Dia tergabung dengan Avengers Tim up dengan Captain America Thor Dan superhero lainnya Untuk menyerang Para vilain dan penjahat-penjahat Jadi dia ini bukan vilain ya Tetap menjadi pahlawan super Jadi memang Kalau menceritakan Dewa-dewa yang kita lihat Di Omnipotent City Di The Gold Temple Atau Kuil Emas Itu banyak banget ya teman-teman Rasanya aku pengen Pause banget Itu bioskopnya Biar bisa kita lihat Satu demi satu Dewa-dewa yang hadir Di pertemuan ini The Council of the Godhead Si Zeus juga berkata Seperti itu ya Bahwa perkumpulannya Dinamakan Council of the Godhead Tapi yang aku lihat Di sana tadi tuh Ada Dewi Isis Yang dari Mesir juga Ada Dewa yang dari Jepang Ada Dewa dari Suku Aztek Yang sudah kita lihat Di TV Sport Ada Dewi Bass Ada Black Panther Ada Dewa yang bermata satu juga Dan yang paling jelas banget itu Adalah Dewa dari Dimensi Talo Di film Shang-Chi Di sana ada The Great Protector Yang bentukannya seperti naga Tapi di sini Warnanya lebih gold Atau emas ya teman-teman Jadi gak seperti di film Shang-Chi Yang warnanya itu merah putih Nah itu kita bahas nanti Di video terpisah aja ya guys Dan kalian bisa juga nikmatin Penjelasan detail aku Yang ada di video Sudah aku pin di kolom komentar Nah Untuk end credit scene yang kedua Atau post credit scene yang kedua Itu menampilkan Jane Foster Yang tadi kan dia mati nih Di film Di akhir film Nah kemudian Arwahnya tuh pergi ke Valhalla Tempat afterlife-nya para Asgardian Dan juga para Dewa-Dewa Asgard Kenapa dia ini jadi terikut ke Asgard ini Karena dia sudah dapat kekuatan dari palu Mjolnir itu ya Jadi dia secara tidak langsung kepercayaannya Ikut ke Asgard gitu guys Sama seperti Mark Spector ya Walaupun agamanya itu lain Tapi karena dia itu menjadi pelayan Dewa Konsu Maka afterlife-nya itu adalah The Field of Rates Karena baik Mark Spector Ataupun Jane Foster Mereka mempercayai Dewa-Dewa masing-masing Baik Aeneid ataupun Asgardian Sehingga secara tidak langsung Mereka menerima kekuatannya Dan juga ikut ke dalam kepercayaan mereka Oke teman-teman semuanya Jadi itu ya penjelasan dua post-credit scene Yang kita lihat di film Thor Love and Thunder ini Kemunculan Hercules Dan Jane Foster yang masuk ke Valhalla Disambut oleh Hemdall disana Aku hampir lupa ya Memention Hemdall ini Nah jadi gitu ya teman-teman Aku mau review sedikit filmnya Jadi filmnya itu sebenarnya alurnya itu sangat mudah dikita baca ya Dan mudah ketebak juga Dan tidak terlalu banyak hal-hal detail dan rumit Kalau semisal kita nontonnya untuk happy-happy dan untuk komedi fun juga Tapi sebenarnya kalau kita melihat detailnya Itu banyak banget yang gak dijelasin ya Di film Thor Love and Thunder ini Seperti Origin The Necrosword itu sendiri Yang tiba-tiba ada di oasisnya Raja Rapu Tempat Dewa Rapu sembahannya si Gor ini ya Dimana ternyata ada pemegang awal pedang Black Necrosword ini Yang sudah mati ternyata ya Kemudian pedang Necrosword ini pun langsung memilih si Gor ini Untuk menjadi penerusnya Jadi ya macam-macam Darkhold lah ya Mereka ini akan memberikan kekuatan Dan akan mengkorupsi pikiran setiap orang pemegangnya gitu Dan juga pedangnya kan hancur ya Dengan sangat mudah Seperti Darkhold juga Karena mungkin itu salinan juga guys Karena original pedang All Black dan Necrosword Itu kan dari God of Symbiote Null Nah sedangkan Null itu Symbiote kan Sangat berafiliasi banget dengan Venom dan juga Spider-Man Sehingga gak akan mungkin diperkenalkan pertama di MCU Pasti dari Sony yang memperkenalkan ya guys Terus pasti banyak pertanyaan banget ya Dengan Omnipotensity tempat berkumpulnya para dewa disini Kita lihat ada dua Celestial Matt Celestial dan Celestial Gardener Yang cuma jadi kayak Mio doang dan melihat doang Juga masih banyak banget dewa-dewa lainnya yang disitu Yang mungkin bisa kita analisis nanti Kalau sudah muncul versi HD-nya ya teman-teman Jadi akan lebih detail kita membahasnya Dan juga disinilah pertama kali di mention ya Eternity Eternity ini pernah di mention juga di film Eternal Pas mereka ngomong for the Eternity gitu ya teman-teman Dan juga disini di film Thor ini Gak terlalu dijelaskan nih Altar of Eternity Kuil Eternity Ini sebenarnya apa dan bagaimana Yang kita tahu terletak di pusat dari universe itu sendiri Dan di altar Eternity atau di kuil Eternity ini Ada beberapa makhluk kosmik yang sudah pernah aku bahas juga ya Ada The Watcher, Living Tribunal, One Above All Celestial, Lady Death, Eon, dan juga Infinity Mereka ini kalau di komik akan membentuk sebuah pertemuan bernama The Living Tribunal Court Wah kalau ngomongin tentang yang kosmik ini pasti gak akan ada habisnya ya teman-teman Tapi aku akan fokus ke Eternity ini aja ya Dimana disini kita ngeliat banget ya full bentukannya si Eternity ini guys Waduh gila warnanya hitam banget Dan di dalamnya terkumpul banyak galaksi dan juga multiverse Karena memang Eternity ini merupakan badan atau tempatnya para multiverse itu berkumpul Jadi menurut Marvel semua orang manusia planet itu hidup di dalam badannya Eternity Multiverse semuanya juga ada disini Awalnya tercipta dari First Firmament Yang menciptakan Celestial dan juga Aspiran Kalau di komik Marvel Eternity ini adalah kosmos yang ke-8 atau kosmos ke-7 ya teman-teman Karena Eternity yang pertama atau kosmos pertama Itu pertama kali sudah tercipta dulu ketika perperangan antara Celestial, Aspiran, dan First Firmament Jadi setiap Eternity ini akan hancur dan mati ya Multiverse-multiverse ini atau omniverse ini Kemudian akan lahir lagi kosmos kedua Ketika hancur akan lahir lagi kosmos ketiga Dan Eternity yang ada di MCU ini Kalau di komik itu adalah Eternity kosmos ke-7 atau kosmos ke-8 Untuk lengkapnya kalian bisa deh mampir-mampir di video-video aku Ataupun baca referensi komik Karena memang di filmnya itu belas gak dijelaskan ya teman-teman Karena aku yakin banget sih Kalau soal tentang kosmik entity seperti ini Pasti akan lebih dijelaskan di film Eternal Jadi kalau film kayak Thor itu ya fokus ke Thor aja Filmnya Doctor Strange ya fokus ke Doctor Strange Nah tapi kalau soal entitas kosmik dan juga luar angkasa Itu pasti nanti akan di-drop informasinya di Guardian of the Galaxy atau Eternals Dan juga aku ngeliatnya anak yang muncul dari Eternity Yang dirawat oleh Thor itu mirip banget dengan versi komiknya Singularity ya Kekuatannya itu kayak kekuatan kosmik banget gitu guys Oke teman-teman semuanya itu dia penjelasan dari aku Dan breakdown awal untuk film Thor Love and Thunder penjelasan post credit scene Next aku akan upload video-video lainnya yang akan lebih detail lagi ngomongin film ini Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video berikutnya So stay tune and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye see you next time Sampai jumpa semuanya